Taukah kita bahwasannya kalau kita datang ke dokter ataupun orang yang paham tentang medis Maka biasanya para dokter dan orang yang datang ke orang-orang yang mengerti tentang medis Orang itu biasanya tanya, gimana sih resepnya supaya saya itu menjadi sehat Maka biasanya para dokter dan tenaga medis itu akan menyampaikan Bapak kalau ingin menjadi sehat, maka Bapak perhatikan dua Yang pertama, perhatikan pola makan dan pola hidup Maka ini perhatikan Dan yang kedua, jauhi segala perkara yang menjadi pemicu penyakit Karena kemudian kalau kita ingin sehat, salah satu di antara dua itu kita tidak laksanakan Sulit mewujudkan kesehatan dan afiat ke dalam tubuh kita Ketika kita tidak mewujudkan dua perkara itu ketika ingin meraih hidup yang sehat Contoh, ada orang yang kemudian ingin hidup sehat, dia perhatikan pola makan Dia hindari segala macam perkara-perkara makanan-makanan yang tidak sehat Dia jaga tidurnya karena dia mengerti menjaga pola tidur merupakan pola hidup yang baik Tapi ternyata dia tidak menghindari pemicu penyakit Salah satunya apa? Depresi Setiap ada masalah dia pikirkan terlalu dalam Setiap ada masalah dia pikirkan terlalu dalam Maka kemudian walaupun dia rajin olahraga Walaupun makanannya sehat, walaupun tidurnya terjaga Tetapi kalau dia depresi, sama saja Sulit akan mendapatkan kesehatan, kenapa? Karena dia tidak sadar bahwasannya depresi itu merupakan salah satu pemicu penyakit Sama pula ketika ada orang yang kemudian menjaga pola hidup dia rajin banget Kemudian olahraga Kemudian sampai ketika dia olahraga itu nyepedaan Kemana-mana dia selalu sepedaan Tapi ternyata kemudian dia tidak paham bahwasannya makanan santan itu bahaya Apa yang terjadi? Dia rajin sepeda 30 kilo Tapi setiap habis nyepeda 30 kilo Kemudian makan soto santan 3 piring Sama saja Akhirnya apa? Sulit bagi dia untuk mendapatkan kesehatan Kenapa? Dia jaga pola hidup dengan olahraga Tapi dia tidak sadar mendatangi pemicu-pemicu penyakit Yang menyebabkan kehidupannya menjadi rusak Dan sulit untuk mendapatkan kesehatan Ketika kemudian dia tidak memperhatikan pemicu penyakit Makanya saya pernah menyampaikan mungkin ya Saya pernah menyampaikan sebuah kisah nyata Ada surat ikhwan yang datang ke rumah saya Lalu kemudian beliau menyampaikan betapa sedihnya kehidupan beliau bersama istri Karena ternyata istrinya itu menerita tokso di dalam kandungannya Sampai jatuhnya itu ratusan ribu Yang menyebabkan sulitnya istrinya untuk mengandung Ataupun yang kedua Kalau pun terjadi pembuahan di dalam rahim Maka berakibat bahwasannya dengan takdir Allah Berakibat kepada cacatnya janin yang dia miliki Maka kemudian ketika Ketika akhirnya Saya menyampaikan kepada beliau sebuah nasihat Supaya sabar dan yang lainnya Sembari saya keluar mendampingi beliau ketika pulang Saya seniseng tanya Kira-kira penyebabnya apa ya Ustadz? Penyebabnya apa ya akhirnya? Kok sampai ratusan ribu ada di dalam kandungan istri antum tokso plasmanya itu? Kemudian beliau menjawab Saya tidak ngerti Ustadz penyebab pastinya Karena para dokter pun masih merabah-rabah Apa diantara penyebabnya? Dan istri pun juga tidak ngerti Saya tanya apakah istri antum orangnya tidak higienis? Enggak Ustadz orangnya higienis dan bersih pengetorannya Lalu kenapa kok kemudian bisa ada itu? Pasti segala sesuatu ada pemicunya Maka kemudian beliau merabah-rabah Saya tidak tahu penyebab pastinya Tapi yang jelas Ustadz Di tetangga saya itu Ada orang yang kemudian sukanya melarah Kucingnya banyak banget Jadi kemudian setiap beliau itu kemudian jalan Ada kucing yang terlantar Maka beliau ambil dan kemudian rawat Setiap kemudian ada anjing yang apa? Kucing yang terlantar Kemudian diambil dan dirawat Jadi banyak kucingnya Jangan-jangan mungkin kucing antum yang hilang Juga dirawat beliau Jadi kemudian akhirnya di rumah beliau itu Banyak kucingnya Dan ketika banyak kucing itu Maka kemudian kadang-kadang kucing itu Keluar dari rumahnya Kemudian ke rumah kami Jendela terbuka Pintu terbuka Sehingga kadang-kadang melakukan BAB di rumah kami dan yang lainnya Dan istri saya membersihkan sendiri Dan istri saya orang yang sabar Diam saja dia bersihkan Dan yang lainnya Kucing naik ke tempat makan Dan yang lainnya Walaupun kemudian kita Tidak bisa memastikan itu Kata beliau Tapi mungkin itu Tapi saya juga tidak tahu pasti Disitulah saya paham Masya Allah ya Istrinya higienis Hidupnya sehat Tapi ternyata akhirnya Terkena toksoplasma Di dalam rahimnya Sampai ratusan ribu Yang menyebabkan secara logika Sulit untuk hamil Dan kalaupun hamil Berakibat besar janinnya itu Akan cacat Disitulah kita ngerti Pemicu penyakit pun penting Untuk dihindari Supaya kita mendapatkan kesehatan Maka kemudian hubungannya Itu adalah bahwasannya Ternyata kehidupan iman itu Hampir sama kayak gitu Bahwasannya ketika kita beriman Kepada Allah SWT Maaf ya Ketika anak dan antum Beriman kepada Allah Jangan melulu Hanya memperhatikan Apa yang Allah cintai Dan apa yang Allah ridui Orang-orang zindik itu Orang yang senantiasa Memperhatikan apa yang Allah cintai Tapi dia tidak paham Tentang apa yang Allah benci Padahal kekuatan cinta kita Kepada Allah Bukan hanya melulu Membicarakan apa yang Antum cintai Tapi sesungguhnya Iman kita kepada Allah Juga melulu Membicarakan apa Yang dibenci oleh Allah Karena kalau kemudian Kita hanya tahu Perkara apa yang Dicintai oleh Allah Tetapi antum tidak paham Tentang apa yang Dibenci oleh Allah Akibatnya fatal Bisa jadi Ana dan antum Ilustrasinya Sebagaimana membangun bangunan Kita bangun kamar Di waktu siang Tetapi kita hancurkan kamar itu Di waktu malam Makanya Sebagaimana Diserupakan Dengan wanita Bahwa kamu itu Jangan kayak wanita Yang memintal Pakaian Susah payah Di waktu malam Tetapi setelah Di waktu pagi Dia rusak Apa yang dia pintal Semalam suntuk Ketika dia Di waktu paginya Dan ternyata Kalau kemudian Kita tidak mengetahui Keburukan pun sama Padahal ketika Kita beriman Masya Allah Ada perkara Yang ana dan antum Harus ketahui Yaitu adalah Apa yang Allah cintai Sebagaimana kita diwajibkan Untuk mengetahui Apa saja Yang dibenci oleh Allah Supaya kemudian Kehidupan kita terjaga Dan kemudian Terlindungi Dari berbagai macam Perusaknya Karena ternyata Kita harus memahami Segala sesuatu Kan ada perusaknya Kalaulah kemudian Kayu Ada perusaknya Yang bernama rayap Kalaulah kemudian Tembok itu Ada perusaknya Yaitu adalah jamur Pakaian kita Ini ada perusaknya Ketika terlalu panas Ketika diserika Kalaulah gula Itu kemudian Ada perusaknya Yang bernama semut Sama Iman pun ada perusaknya Dan kalau kita Tidak tahu Perusak iman itu Fatal akibatnya Bisa jadi Kita rajin ibadah Bisa jadi Kita rajin ibadah Tapi di satu sisi Ketika kita rajin ibadah Kita melakukan Perkara-perkara Yang dibenci oleh Allah Tanpa disadari oleh kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!